BBR sudah berhasil mencatatkan sahamnya di bulan Januari ini dan merupakan emiten pertama. Dana yang terkumpul adalah Rp138 miliar dari Rp600 juta saham yang kita catatkan. Dana yang kita pelore itu sebagian kita akan gunakan untuk membayar kita punya CB1 dan CB2, maaf CB1 dan sebagian lagi kita akan gunakan untuk pengembangan usaha. Tadi sempat saya singgung di muka bahwa perkembangan perusahaan ini sangat luar biasa sekali. Kita mulai dari hanya sebagai perusahaan yang bergerak di agensi terus kita masuk ke pengoperasian tongkang, penyewaan tongkang dan saat ini perusahaan lebih fokus ke penyediaan kapal-kapal pendukung pengoboran minyak lepas pantai. Jadi masa depan dari BBR ini adalah di Oil & Gas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.